Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Jadi printer ini tadi dipakai Ngeprint ternyata Hasilnya ada Garis putihnya Oke disini Saya akan tes dulu Seperti apa hasilnya Kita buat dulu warna-warni Seperti ini hitam biru Terus ini Merah Ini lagi kuning Oke kira-kira seperti ini ya Kita lebarkan dulu Oke Cukup ya Kira-kira seperti inilah Kita langsung print saja dan kita lihat hasilnya Satu-satu Oh ini printernya ya 3210 Print oke kita tunggu hasilnya Sedang Proses print ya Kita tunggu hasilnya Oke ini dia hasilnya teman-teman Ini ada garis putih ya Di warna hitamnya Warna hitamnya ada garis putih Dan sekarang saya akan coba Cleaning printer L320 ini ya Kita buka Kontrol panel Bisa dari run Atau bisa dari sini ya Ini kita ketik Kontrol Nah ini dia teman-teman Oke kita cari Kecilkan dulu ya Nah Kita cari device and printer Device and printer Ini dia ya Kita buka Kemudian kita cari lagi Epson L320 Klik kanan Printer properties Printer properties Printer properties Printer properties Kemudian maintain Selanjutnya klik Print head cleaning Please wait Kita tunggu Oke Klik start Untuk memulai cleaning Kita tunggu Prosesnya Oke Kita lihat di Ini monitor ya Kita lihat di printernya Jadi di printernya Kedip-kedip seperti ini Teman-teman Dan berbunyi Klorok-klorok-klorok Kayak ada yang muter Gitu ya Kita tunggu Prosesnya Sampai Selesai ya Nah Jadi Tunggu sampai Garis biru ini Sampai ke Ujung sini ya Waktunya agak Lumayan lama ya Teman-teman Jadi harus Tetap bersabar Oke Kita percepat saja Videonya Sedikit lagi Selesai Sudah motor lewat Sedikit lagi Sedikit lagi Oke Selesai ya Teman-teman Nah Di Menu ini Selanjutnya Kita klik Print nozzle Check button Oke Kita klik Selanjutnya Klik print Kita lihat Di printernya Sedang Proses print ya Kita tunggu Kita tunggu Hasilnya Nah Ini dia Teman-teman Sudah mulai keluar Oke Selesai ya Kita lihat dulu Hasilnya Seperti apa Apakah sudah berhasil Oke Seperti ini Teman-teman Jadi hasilnya Sudah bagus ya Hasilnya Sudah Normal Selanjutnya Kita klik Finish Kemudian Kita coba Print yang Nah Ini dia Teman-teman Kita print di awal Tadi ya Kita coba Print apakah Garis putihnya Masih Kelihatan Atau sudah hilang Kita tunggu Hasil Printnya Ini lagi Nge-print ya Oke Kita lihat dulu Nah Seperti ini Teman-teman Jadi garis putihnya Sudah hilang ya Ini yang pertama Tadi Dan Ini ya Kelihatan garisnya Yang pertama Tadi Dan ini yang Kedua Setelah kita Cleaning Oke demikian Video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati